Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pembesar manuver politik Budiman Sujat Miko yang tiba-tiba mendukung Prabowo Subianto disesalkan sejumlah pihak. Salah satunya adalah para mantan aktivis 98 yang menilai Prabowo memiliki dosa pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Apakah kebutuhan akan sosok pemimpin strategis yang mampu menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik global bisa menjadi pembenaran Budiman untuk berbalik arah mendukung Prabowo. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPW Barikada 98 Jawa Barat Budi Hermansyah yang masih kami nantikan kehadirannya. Sementara yang sudah bergabung sudah ada Ketua Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer atau Bang Noel. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam Cynthia. Oke Bang Noel kami mengundang dua aktivis mantan aktivis 98 ya. Kita tunggu Mas Budi bergabung. Bang Noel, sebagian mantan aktivis 98 mengklaim bahwa mereka kecewa, mereka terluka hatinya atas dukungan Budiman Sujadmiko ke Prabowo Subianto. Anda juga sebagai mantan aktivis 98, Anda bisa mengonfirmasi apakah betul sebagian besar mantan aktivis 98 kecewa dengan langkah Budiman? Kalau bilang sebagian besar sih enggak juga. Ini kan hal yang biasa ya dalam dinamika politik, dalam melihat sebuah perbedaan. Jadi menurut saya itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Sama halnya ketika saya memilih waktu mendukung Pak Prabowo. Kawan-kawan saya juga coba mengkritik sikap dan pandangan saya. Loh, kepentingan kita kan ya aktivis 98 mendukung Pak Prabowo ini kan ada yang mencapai rekonsiliasi, Budiman mencapai persatuan nasional, dan ujung-ujungnya kan mencapai tentang Indonesia. Kenapa harus dikhawatirkan? Kenapa harus dicibir? Kenapa langsung membangun narasi-narasi yang basisnya malah merusak demokrasi itu sendiri? Karena kita kan bersepakat ketika kita melawan Orde Baru yang kita kuatkan adalah bukan kekuasaan, tapi demokrasinya. Dan saya lihat kawan-kawan saya yang 98, tapi saya yakin itu yang nginjir-nginjir itu 98 yang partisan, kecenderungannya pasti ke PDIP. Apalagi kita lihat pernyataan sejen PDIP, Pak Astor, yang kecenderungannya malah melihat apa yang dilakukan Budiman itu semacam ada pernyataan yang sinisme politik. Dan itu sebab tidak baik. Dia bilang bahwa ada politik David Edompera, Cabela, itu saya rasa narasi yang menggelikan, memalukan sekelas partai besar, tapi perilakunya kayak bukan partai besar, kayak partai kanak-kanak. Kayak gitu. Oke, Bang Noel sekarang sudah bergabung mengantikan Mas Budi Hermansyah adalah Bang Petrus Haryanto ya. Mantan Aktivis 9 juga, 98 juga. Bang Petrus, selamat malam. Sudah bergabung Bang Petrus? Ya, selamat sore, Pak. Selamat sore semuanya. Ya, Bang Petrus Budiman, iya. Ada Bang Noel ya bergabung sama Bang Petrus. Bang Petrus, saya ingin tanya soal Budiman yang memilih untuk mengubur masa lalu katanya. Dan membuka lembaran baru terkait dengan isu pelanggaran HAM yang selalu membayangi Prabowo Subianto saat masa pencapresan. Budiman bilangnya bahwa Prabowo itu sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Nah, apakah alasan itu menurut Anda bisa menjadi pembenaran atas rekam jejak Prabowo? Ya, itu yang justru sedang kami sikapi dan kami secara terbuka menyampaikan melalui dua kali yang sekali konferensi pes, yang sekali rilis, yang intinya sangat kecewa sekali terhadap langkah Budiman yang bergandingkan tangan, bahkan dengan slogan Prabowo Budiman bersatu. Sama saja Budiman telah mendukung bagi kami Prabowo terlibat dalam penculikan. Tegas-tegas kami menyatakan ini satu sikap politik yang mendukung penjayaan HAM. Budiman sangat mengecewakan, menghianati kami, teman-temannya yang dulu berjuang di Partai Rakyat Demokratik, dan juga keluarga korban penculikan khususnya, dan pada umumnya para korban pelanggaran HAM secara umum juga kecewa, karena ini berbicara masa lalu, kasus-kasus pelanggaran HAM, ada permohonan dari Budiman untuk ditutup, lupakan masa lalu, kita tidak punya utang masa lalu, tetapi kita punya utang masa depan. Dan menganggap Prabowo adalah figur yang tepat untuk menyambut tantangan Indonesia ke depan, ada tantangan geopolitik, ada usaha-usaha Indonesia melompat menjadi negara maju. Itu adalah narasi-narasi yang dibungkus oleh Budiman untuk membenarkan dirinya agar bisa bergabung dengan Prabowo. Tetapi kami melihat ini satu langkah politik pragmatis, tidak seperti yang dibayangkan adalah usaha untuk menyelamatkan Indonesia, tidak ada persatuan nasionalis, tetapi adalah cara membungkus, karena ini ya maksud dalam konteks politik praktis, pragmatis ya, bahkan Budiman telah mempertontonkan politik oportunis ya kan, karena dia sebenarnya mengalami kemandikan karir politik di PDI Perjuangan, entah kenapa, tetapi sebenarnya kami juga kecewa kenapa PDI Perjuangan juga tidak memberi akses dia, padahal dia adalah orang yang begitu bagus dalam track record sebagai politisi ya kan. Saya melihat ini adalah sikap oportunis, melihat peluang ada di Prabowo, maka dia beralih ke Prabowo, agar karir politiknya tidak stagnan, tidak mandek, tapi bergemilang lagi, cemerlang lagi. Berarti Anda tidak sepakat dengan narasi ini demi kepentingan masa depan ya, tapi ini lebih kepada sikap pragmatisme politik dan juga oportunis. Karena apa yang dilakukan itu seakan-akan sebuah ide besar, sebuah ide untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya minta lagi tanggapan dari Bang Noel dulu ya. Karena Prabowo dipandang salah satu pemimpin strategis, mampu menyatukan kaum nasionalis, dan itu sangat penting di dalam menghadapi Indonesia ke depan, yang ingin melompat maju tetapi mempunyai tantangan, dihambat, dihadang oleh negara-negara barat. Oke, ditahan dulu Bang Petrus. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir ya, kami juga tegas-tegas mengatakan, ini memberikan warisan yang buruk bagi generasi Z, ya kan. Jadi, memberikan satu pemahaman bahwa menjadi aktivisi hanya sebagai batu loncatan, agar kelak dia menjadi politisi yang sukses, meraih kekuasaan, walaupun itu mengingkari hati nurani mereka selama menjadi aktivis. Mengingkari nilai-nilai yang dicunjung selama menjadi aktivis. Seperti itu, sikap kami. Baik Bang Petrus, banyak sekali yang disampaikan oleh Bang Petrus. Bang Noel, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama soal motif, bahwa motif Budiman sesungguhnya adalah bukan melihat Prabowo sebagai pemimpin yang baik untuk masa depan, tapi lebih kepada motif pribadi, karena ada stagnansi karir politik dan sebagainya. Tanggapan Anda terkait itu dulu? Ya, itu kan tuduhan yang sebetulnya tidak baik lah ya. Tadi Petrus ngomong, bicara itu tidak mendidik untuk kaum Melimel dan apa, Genset. Dari mana dia melihat itu? Makanya saya kadang-kadang melihat kawan-kawan yang melihat langkah-langkah politik, yang kayak model Budiman saya begini dianggap lebih cenderung bicara tentang pragmatisme politik daripada persoalan hal-hal yang lebih strategis untuk ke depan. Kita ini kan coba ingin menyudahi namanya polarisasi. Kedua, kita mau bicara tentang persatuan nasional. Saya ini masih bicara tentang rekonsiliasi. Nah, kalau orang yang masih bicara tentang sinisme politik, mereka tidak puan tentang ideologi persatuan. Artinya mereka masih menginginkan dan kepercahan bangsa ini. Kami tetap bicara tentang bagaimana penguatan demokrasi. Penguatan demokrasi, rohnya itu hanya ada di persatuan. Tidak bisa, kuncinya ada di persatuan. Mau sehebat pun bangsa, sebesar apapun bangsa, kalau tidak diperkuat oleh persatuan, bangsa itu akan jebol, hancur. Sehebat apapun ekonominya, tentaranya, senjatanya. Dan kalau tidak selaras dengan persatuan, itu tidak akan bisa terwujud namanya bangsa yang menjadi bangsa besar itu. Makanya tadi apa yang disampaikan Petrus itu aneh menurut saya terlalu sinis lah ya secara politik. Dan menurut saya, ya memalukan sekali lah ketika ada kawan coba melakukan tidak akan tindakan ideologis, kemudian dinyinyirkan, kemudian ada narasi-narasi yang sifatnya tuduhan lah, insinuasi. Insinuasi yang sebetulnya itu tidak baik untuk pendidikan politik rakyat itu sendiri. Karena kita mau mengedukasi rakyat bahwa ini loh demokrasi kita, ini loh politik kita, politik nilai yang disampaikan Budiman itu sudah tepat sekali. Menurut pandangan saya, kenapa? Karena beliau menyampaikan politik persatuan. Dan itu ada di silat ketiga dalam tubuh Pancasila kita. Bahwa persatuan Indonesia itu adalah penting, itu adalah kunci. Nah kalau seandainya Budiman menghianati, yang namanya perjuangan yang mana yang dihianati, kemudian pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang mana dilakukan oleh Pak Prabowo, sudah adakah bukti yang dilakukan oleh Pak Prabowo soal pelanggaran HAM itu sendiri? Dan sampai detik ini kan tidak, mana buktinya? Buktinya itu harus melalui mekanisme hukum, keputusan hukum. Kalau seandainya cuma isu-isu-isu di dalam ulang, ya akhirnya kita bangsa ini terus begitu aja terus. Gampang dikasih isu, gampang dikasih isu. Lama-lama politisi kita politisi inpotimen. Ini jangan-jangan banyak menonton inpotimen, akhirnya perilakunya ya kayak begitu. Oke, pasti Bang Petrus sudah mau menanggapi ya, tadi terutama soal sinisme politik, itu berarti tidak percaya dengan ideologi persatuan. Tapi boleh ditahan dulu, kita harus juga terlebih dahulu. Pemirsa, nanti kita nantikan jawaban dari Bang Petrus. Sama-sama.